Setelah sebalam pokok 21 waktu Indonesia Barat, jenazah Rizky sampai di rumah sakit Bayangkara Jambi, dibawa oleh aparat Polresta Jambi untuk diberikan tindakan medis. Selanjutnya Dio dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah Raden Matahir untuk dinapkan sampai dijemput oleh keluarganya. Ya ini Dio adalah pria yang berusia 32 tahun warga Sumatera Selatan, yanglah nembak mati seorang polisi yang bernama Aibdaw Fajar Junjungan Panjaitan, anggota unit reski Polsek Jelotong. Kapolda Jambi apresiasi aparat jajaran kepolisian daerah Jambi yang bertindak cepat melakukan penangkapan gempong curan mor tersebut, yaitu Rizky melakukan pencurian motor di beberapa TKP dalam kota Jambi. Masih dalam perawatan dokter, kalau sementara kita dapat informasi ini sudah resimis lama, sudah juga beberapa kali tersangka juga, karena tertangkap di beberapa tempat. Informasi juga misal, tidak enak sangka yang pernah melawat juga. Kalau untuk ancaman ke depan, berjalan masuk. Ini nih. Terima kasih telah menonton!